Badan Narkotika Nasional menilai saat ini kampus menjadi lingkungan yang harus dicermati tentang peredaran narkotika. Oleh sebab itu, BNN menggandeng kalangan kampus untuk memerangi bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa. Asosiasi Dosen Indonesia sebagai organisasi profesi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi mitra strategis BNN dalam memerangi narkotika. Direktur kerjasama BNN Wibisono mengungkapkan bahaya narkotika sudah mengancam kehidupan warga negara Indonesia. Banyaknya obat-obatan terlarang itu, khususnya dari Cina, menjadi ancaman nyata bagi generasi muda. Yang mengejakan dan yang itu stakeholders itu teman-teman di ADI. Oleh karena itu kami sangat apresiasi dan ini mungkin akan menjadi pemula dari sektor pendidikan tinggi. Dan ini sektor ini sektor lucratif, pasalnya dalam waktu 2021 ada tiga sektor yang akan tetap hidup dan salah satu dari tiga itu sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Jadi peran dosen benar-benar puji saya. Jadi seluruh kegiatan ini nanti akan terprogram, akan terprogramnya, kemudian disusul kegiatannya sehingga nanti ada dari peraksanaan, kemudian pelakonan, kemudian nanti bisa dievaluasi. Sehingga hasilnya bisa dinilai dan kontribusi bagi asosiasi dosen Indonesia ini memang sangat-sangat diharapkan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum ADI, Prof. Dr. Andrian Shah MSI menjelaskan pertemuan ADI dengan BNN sebagai tindak lanjut audiensi kedua belah pihak dengan Kepala BNN Martinus Hukom dan para deputi. Dengan kepala sebutnya, tapi kemarin itu akan berlilang seluruh deputi hati. Artinya memang luar biasa perhatian BNN terhadap dan apresiasi juga kepada asosiasi dosen Indonesia terkait dengan niatan MOU, kerjasama kita di mana kita, konsen kita adalah dalam pemberantasan atau ikat tentunya itu menjadi konsen kita. Prof. Ardian Shah menegaskan, ADI dan BNN berupaya bersinergi bukan hanya terkait program-program pencegahan narkotika, tetapi juga bersinergi dalam program-program tridharma perguruan tinggi. Beberapa program yang akan dijajaki adalah pelatihan dosen dalam memberikan materi pembelajaran yang bersinggungan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Terima kasih telah menonton!